Presiden Turki Recep, Tayyip Erdogan kembali mengeluarkan pernyataan keras kepada Israel pada hari Rabu 26 Juni 2024. Dalam pernyataannya, Erdogan menyoroti langkah Israel yang kini membidik Lebanon untuk berperang. Selain itu, Presiden Turki tersebut juga menyoroti langkah beberapa negara barat yang seolah-olah mendukung rencana pemerintah Israel untuk memperluas perang dari Palestina hingga ke Lebanon. Israel, yang menghancurkan Gaza, seperti yang kita lihat kini membidik Lebanon, ungkap Erdogan dalam pidato di hadapan anggota partainya di Parlemen Turki. Kita melihat bahwa meskipun kekuatan barat berbicara berbeda di depan kamera, di belakang layar mereka memuji Israel dan bahkan mendukungnya, lanjut Erdogan. Ide untuk menyebarkan perang ke wilayah ini akan mengarah pada bencana besar. Terima kasih telah menonton!